Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 5 Juli, judul Renungan kita, Antara Elim dan Sinai. Ayat Tafalan, Keluaran Pasal 16, Ayat 2. Di Padanggurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harut. Bangsa Israel telah tiba di Padanggurun Sin. Itu adalah hari kelima belas di bulan kedua, sesudah mereka keluar dari Mesir. Itu artinya, perjalanan sudah satu setengah bulan. Walaupun perjalanan masih satu setengah bulan sejak mereka telah keluar dari Mesir, tetapi keajaiban-keajaiban Allah sudah sangat banyak diperbuat yang dilihat oleh mereka. Sebenarnya mereka harus mengambil banyak pelajaran dari apa yang mereka alami di masa lalu, melalui keajaiban-keajaiban Allah. Dan iman mereka seharusnya menjadi teguh di dalam Allah. Tetapi ketika mereka meninggalkan Elim dan tiba di Padanggurun di antara Elim dan Sinai, semuanya mereka menggerutu terhadap Musa dan Harut. Keragu-raguan memenuhi hati mereka. Mereka takut hal makanan mereka di hari depan. Bahkan pemimpin dan penatua bergabung memprotes para pemimpin yang ditugaskan Allah. Mereka bersungut-sungut oleh karena makanan. Bagi orang beriman di dalam Allah, tidak akan pernah bersungut-sungut walaupun sedang menghadapi kesulitan. Karena iman akan menolong seseorang untuk mempercayai perlindungan Allah di masa lalu. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.